Hai Assalamualaikum selamat siang sore Oke jadi selamat datang kembali di channel YouTube saya nah jadi sore ini saya mau memenuhi sehilah memenuhi jadi saya ingin ya memenuhi lah ya memenuhi request-an ada salah satu apa namanya subscriber saya itu dia pengen dibuatin review ciput basic renda nah waktu itu saya udah pernah bikin video itu yang ini nah yang itu dia pengennya saya ini apa namanya review ciput basic rendanya aja jadi nggak usah pakai ciput ninja ini nggak suka pakai ciput ninja jadi pakai ciput basicnya aja nah jadi saya udah nyiapin ciput rendanya waktu itu ya ini yang putih ini sesuai dengan videonya yang putih nah cuman untuk pertama kali mulai kan nggak bukini saya nggak pakai sama sekali ciput kan cuman bedanya saya nggak pakai ciput ninja ini pakai ciput basic juga jadi itu ya memang permintaannya nggak usah pakai ini ya nggak usah pakai ciput ninja tapi ya buat kamu saya udah pasti karena mau bikin video ini kan nggak mungkin ya langsung rambut langsung ini langsung ciput basicnya jadi saya pakai ciput ini dulu anggap aja ini kayak rambut gitu ya karena kamu kan biasanya pakai ciput rendanya oke jadi nah khusus nih khusus buat kamu jadi saya udah nyiapin ciput renda yang warna putih yang ini yang biasa ini ke zaman dulu punya ya nah yang satu lagi saya nyiapin yang gini jadi saya akan bikin 2 tutorial untuk kamu untuk tutorial jabnya nah yang pertama ini seandainya kamu dari rambut langsung pakai ciput ini oke oke like this terus diikat nah seperti ini oke terus langsung pakai jiggernya jadi ini saya langsung praktekin model hijabnya itu sama dengan yang seperti di video yang sebelumnya yang tadi saya tunjuk ya saya akan ikutin kembali itu style hijabnya jadi ini dibikin segitiga ya di bab segi empatnya dibikin seperti biasa kayak segitiga gitu kamu siapin tentul atau terus kecil gitu ya oke seperti ini nah kita rapikan dulu nih belakangnya oke terus ya yang ini dibawa ke sini setelah pisahnya sampai sini ya sini ya sini ya jadi bukan sampai ke atas sini jadi hanya dibawahnya aja tepatnya kayak dibelakang eh kuping gitu ya di belakang keringat gitu oke terus kamu bisa kasih terus kecil atau tentul ya kalau selesai biasanya pakai kecil supaya dia nggak lepas-lepas nah seperti ini oke nah kemudian oke nah kemudian yang ininya yang sisi luarnya kita pentul juga disini ya di sini ya di sini ya oke nah seperti ini disini di sebelah sini jadi kamu rapikan dulu terus kamu pentul disininya oke seperti ini ini saya bikin tutorial yang sama seperti di video itu ya kita lihat oke 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 ya like this nah kemudian kamu rapikan ya sudah dirapikan lalu ini agak di apa namanya kayak dipelintir gitu udah dipintir gini nah seperti ini kemudian bawah ke belakang nah lalu kami tentu lagi jadi cukup banyak memerlukan tentu ya di sini ya nah seperti ini oke jadi deh ini untuk tutorial pertama pakai chipboard basic renda jadi basic renda itu tetap kelihatan ya tetap bagus tetap kita pengen menonjolkan chipboard basic rendanya gitu lebih bagus lagi kalau kamu pakai jebapnya agak polos walaupun hanya di pinggirnya aja yang bermotif seperti ini jadi tapi dia dominannya yang polos gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati